hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel happy kemana guys ya oke untuk video kali ini kita akan buat tutorial cara buat tune up di mobil ini ya untuk video sebelumnya kan ini gua pernah buat speed liaran ya untuk seperti mobil ini sekarang kita akan buat tune up di versi 4817 ya guys ya 4817 ya versi 4817 oke untuk cara buat tune up seperti ini guys kita pergi dulu ke tuning di sini kalau teman-teman untuk HP dan tulisinya udah dirubah itu wajib di reset dulu guys ya kita klik reset seperti ini nah seperti ini kita klik reset terus untuk sistemnya ini kita akan klik reset ya caranya untuk klik reset sistem teman-teman bisa klik yang fast gearbox ini kita klik aja fast gearbox kita set nah menjadi 0,1 ya seperti ini Oke kita langsung pergi ke caranya untuk buat eh pun up pun up kita menggunakan mesin ya ini bebas ya untuk mesinnya teman-teman contohin ini gua di mesin yang harganya 50 ini ya guys ya yang harganya 50 kita beli dulu kita klik buy di sini ya untuk HP dan tulisinya kita klik buy nah seperti ini untuk HP dan tulisinya sudah berubah ya langsung kita buka GG nya guys kita pilih proses game car parking terus untuk rentang memori nya kita disini ubah kita ubah dari anonymous pindahkan ke kode app kalau kita klik simpan jadi step by step nya teman-teman bisa ikutin ya kita cari dulu untuk nilai pencarian HP nya dulu guys ini kan nilai HP nya 415 ya kita cari dulu kita ketik disini sesuaikan dengan HP nya ya ketiknya ya untuk nilai pencariannya kita ketik sini untuk pilihan jenis data disini kita pilih fluid ya yang ini oke kita tunggu prosesnya nah ini udah ke detect ya untuk HP nya kita langsung aja edit disini kita edit ubah aja menjadi 300 guys ya untuk tune up ya ini bebas ya mau 300 atau 414 itu bebas guys ini gue contohin di 300 oke sekarang kita akan ubah juga yang HP dalam kurung ini yang 7000 ini kita akan ubah caranya sama guys ya kita cari dulu untuk nilai pencarian di 7000 seperti ini lalu kita klik pencarian baru nah kalau udah ke detect kita langsung aja edit guys kita edit disini menjadi 8000 ya untuk settingan tune up dan untuk tursi disini tursi 430 ya ini kita ubah juga guys caranya sama kayak tadi ya guys ya kita cari dulu nilai pencarian di 430 guys 430 lalu kita klik pencarian baru lalu kita edit disini kita editnya menjadi 2300 guys oke seperti ini kita klik ya sekarang kita akan ubah tursi yang dalam kurung ini yang 4000 ini guys kita cari dulu 4000 disini nah lalu kita klik pencarian yang baru oke kita tunggu dan kita langsung aja edit kalau udah ke detect kita edit menjadi 7998 guys ya seperti ini lalu kita klik ya Nah kalau udah untuk HP dan tursinya udah kita ubah di GG teman-teman bisa klik yang V8 ini ya yang tadi teman-teman klik ya yang tadi teman-teman beli ya untuk mesinnya kita klik lagi lagi nah disini langsung kita klik set disini guys kita klik set ya Nah otomatis untuk HP dan tursinya sudah berubah sesuai yang tadi kita ubah ya di GG dan untuk sistem disini teman-teman bisa klik lagi yang fast gearbox ini kita klik kita klik set lalu kita ketik di pencariannya guys sama kayak tadi kita ubah HP dan tursinya 0,1 disini kita klik pencarian baru oke kita langsung aja edit kalau udah ke detect kita edit menjadi ini bebas ya untuk sistemnya teman-teman bisa bebas ya kita contohin disini 13 oke 1e13 ya kalau kita klik ya Nah seperti ini langsung kita klik klik lagi yang fast gearbox ini dan lalu kita klik set ya kayak gini guys Nah kita klik dulu nih ya sistemnya dan kita klik set dan otomatis untuk sistemnya sudah berubah sesuai yang kita ubah tadi di GG guys ya sekarang kita logout aja dari GG nya ini kita buat permanen ya kita logout dan kita kita reload ya Oke kita reload kita hapus history nya lalu kita masuk lagi ke parallel spacenya dan kita masuk ke game CPM nya guys tanpa GG ya kita langsung aja masuk ke game CPM nya tanpa GG oke oke kita tunggu guys jadi untuk step by step nya teman-teman bisa ikutin cara buat tune up ya secara secara permanen guys oke kita ini lagi nunggu loading Cok nah loading kita akan lihat disini apakah ke reset ya setelah kita reload nah kita udah di dalam garasi kita lihat di garasinya di car upgrade dan untuk tuning dan untuk tursi dan HP sudah tetap ya enggak akan ke reset ya guys ya ini permanennya guys ya tuh dan buat teman-teman untuk settingan cuknya di mobil ini kita reset aja ini seperti ini dan untuk suspensinya ini sesuaikan dengan keinginan teman-temannya suspensinya seperti ini yang gua pakai dan untuk settingan gearboxnya teman-teman bisa screenshot ya seperti ini bisa screenshot aja guys langsung kita klik down lalu kita pergi ke room guys kita coba tes ya kita coba kita tes nah yang online sekitar 700 ini nggak akan kelempar ke mood ya kita coba main secara private guys oke kita tunggu bagi koneknya co oke kita tunggu bagi koneknya co oke ini udah dalam room kita kontrol ya kita kontrol ya kita tes nah ini agak sedikit milik cukup kita puter coba nah perhatikan disini guys nah nih kelasnya ya kita pantang nah ini settingan turn up ya nah sampai 400 ini sesuaikan ya oke mungkin kita aja guys video udah saya jumpa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu di next video guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati